Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang identifikasi kation dan anion Oke, saya sendiri Ahmad Syarifudin akan menjelaskan bagaimana identifikasi kation Analisis kation memerlukan pendekatan yang sistematis Umumnya dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemisahan dan identifikasi Pemisahan dilakukan dengan cara mengendapkan satu kelompok kation dari larutannya Kemudian menuangkan filtrat tersebut ke tabung uji lain Larutan yang masih berisi sebagian besar kation kemudian diendapkan kembali menjadi kelompok kation yang lebih kecil Demikian seterusnya sehingga akhirnya dapat dilakukan uji spesifik satu kation Kelompok kation berdasarkan sifatnya terhadap reaksi pengendap dibagi menjadi 5 golongan Bisa dilihat pada tabel tersebut, sudah terdapat masing-masing reaksi pengendap Yang pertama yaitu identifikasi HG12 Cara yang pertama yaitu larutan HGCl2 direaksikan dengan HClNCR dan larutan NatriumSulfida Kemudian menghasilkan handapan putih NaCl Yang kedua yaitu larutan HGCl2 direaksikan dengan kawat Cu Kemudian ditambah larutan HNO3 lalu dipanaskan menghasilkan kawat berwarna abu-abu dan menggelap Kemudian identifikasi PB12 Larutan PBSO4 ditambah larutan Na2S tidak ditemukan adanya handapan dan larutan berwarna bening Kemudian PBSO4 ditambah larutan KI menghasilkan handapan kuning-kunyit seperti pada gambar tersebut Kemudian identifikasi AG+, larutan AKNO3 direaksikan dengan HCl menghasilkan handapan putih Selanjutnya AKNO3 direaksikan dengan larutan Na2S menghasilkan handapan hitam perak sulfida Berikutnya identifikasi Cu2+, larutan CuSO4 direaksikan dengan NaOH menghasilkan larutan dan handapan berwarna biru Kemudian larutan CuSO4 direaksikan dengan larutan KI menghasilkan larutan coklat kekuningan seperti pada gambar tersebut Yang kelima yaitu identifikasi ion CD2+, yang pertama larutan CD asetat direaksikan dengan HCl NCR dan larutan Na2S menghasilkan handapan kuning Berikutnya larutan CD asetat direaksikan dengan NaOH menghasilkan handapan putih cadmium-2-hidroksida Selanjutnya identifikasi ion AS3+, larutan natrium arsenit ditambah larutan HCl dan larutan Na2S menghasilkan handapan kuning arsenit-3 sulfida Cara yang kedua larutan natrium arsenit direaksikan dengan AGNO3 menghasilkan handapan kuning perak arsenit Yang ketujuh, identifikasi ion FA2+, yang pertama larutan FeSO4 direaksikan dengan K3FeCN6 menghasilkan handapan biru tua atau HCl2-hidroksida Kemudian larutan FeSO4 ditambah NaOH menghasilkan handapan putih kehijauan atau BC2-hidroksida Untuk identifikasi Fe3+, menggunakan larutan FeCl3 direaksikan dengan Na2S menghasilkan handapan hitam besi 2 sulfida dan selain itu menghasilkan belerang Kemudian yang kedua, larutan FeCl3 direaksikan dengan K3FeCN6 menghasilkan larutan coklat membentuk kompleks besi 3 dextasio noverat 3 Identifikasi berikutnya, AL3+, menggunakan ALCl3 direaksikan dengan Na2S menghasilkan handapan putih dari aluminium hidroksida Kemudian larutan ALCl3 ditambah larutan amonium hidroksida dan juga regen alizatrin sulfonat menghasilkan handapan berwarna merah Kemudian identifikasi ion nikel, larutan NiSO4 direaksikan dengan Na2S membentuk handapan berwarna hitam atau nikel 2 sulfid Kemudian larutan NiSO4 direaksikan dengan larutan NaOH menghasilkan handapan hijau atau nikel 2 hidroksida Kesebelas yaitu ion Zn2+, diidentifikasi dengan menghasilkan handapan Zn2O4 direaksikan dengan larutan Na2S membentuk handapan putih atau zinc 2 sulfida Selanjutnya, ZnSO4 direaksikan dengan larutan NaOH menghasilkan handapan zinc hidroksida seperti gelantin putih Ion berikutnya, barium, bisa dilihat larutan yang mengandung barium direaksikan dengan Na2S menghasilkan handapan putih Kemudian larutan yang tadi juga direaksikan dengan amonium karbonat menghasilkan handapan putih atau barium karbonat yang larut dalam asam asetat dan dalam asam mineral encer Lalu, identifikasi ion kalsium Larutan CaCl2 direaksikan dengan HClNCR dan juga Na2S menghasilkan handapan putih atau kalsium sulfid Berikutnya, larutan CaCl2 direaksikan dengan amonium karbonat menghasilkan handapan putih kalsium karbonat Selanjutnya, identifikasi SR2 plus Menggunakan SRCl2 dengan HClNCR dan juga Na2S menghasilkan handapan putih atau kalsium sulfid Senyawa-senyawa kalsium yang mudah menguap, terutama kloridanya, memberikan warna merah karmin saat dilakukan uji nyala Kemudian, identifikasi magnesium menggunakan MgCl2 ditambah HClNCR dan juga larutan Na2S menghasilkan magnesium sulfid berupa handapan putih Dengan reaksi nyala, senyawa magnesium saat dibijatkan di atas arang Diubah menjadi magnesium oksida putih yang berkilau terang ketika panas Setelah itu, dibatasi dengan 1-2 tetes tartan cobal nitrat dan dipanaskan lagi Kemudian diperoleh warna merah jambu muda Selanjutnya, identifikasi kalium Senyawa kalium berwarna ungu saat dilakukan uji nyala Selain itu, dihasilkan nyala kuning yang mengganggu Tetapi, dengan melihat 2 lapisan kaca kobalt Sinar kuning akan diserap sehingga warna kalium yang lembayung kemerahan jadi terlihat Identifikasi Natrium Nyala bunsen akan berwarna kuning saat uji natrium Tidak seperti kalium yang bisa dilihat dengan kaca kobalt Hanya warna yang kuat dan bertahan lama yang menunjukkan terdapat Natrium dalam jumlah banyak Selanjutnya, yang terakhir, identifikasi ammonium Larutan NH4Cl ditambah NaOH dan juga Regenessler Menghasilkan hendapan coklat seperti pada reaksi tersebut Yang terakhir, larutan NH4Cl ditambah larutan NaOH lalu dipanaskan Akan muncul gas yang bisa dicotifikasi Yang pertama, baunya yang spesifik Kemudian, dapat mengubah kertas lakus merah menjadi biru Kemudian yang ketiga, terbentuk uap putih atau uap ammonium koreda Saat, batang pengaduk yang dibasahi HG Alpekat Letakkan di atas mulutabung Kemudian, kertas saring yang dibasahi larutan HGNO32 menjadi hitam Yaitu terbentuknya campuran Merkurium 2 Amidonidrat Hendapan putih dan Merkurium atau Hendapan hitam Tutup sekian Selanjutnya, analisis anion yang akan dijelaskan oleh teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok lemah Dengan saya sendiri, Nawadad Bizarro Melani 49 Disini saya akan menjelaskan mengenai analisis anion Analisis anion Analisis anion tidak jauh berbeda Dengan analisis katuan Hanya saja, pada analisis anion Tidak memiliki metode analisis standar yang sistematis Seperti analisis katuan Pada analisis katuan itu harus ditambahkan HCL, H2S Agar mengalami pengendapan Namun, pada analisis anion tidak seperti itu Tidak memiliki metode analisis yang katuan Uji pendahuluan awal pada analisis anion Juga berdasarkan pada sifat-sifat seperti warna, bau, terbentuknya gas, dan kelarutannya Beberapa anion menghasilkan asam lemah kolatil atau dioksidasi dengan asam sifat pekat Seperti dapat dilihat pada slide berikutnya Jadi, reaksi sampel garam dengan asam sifat pekat Jika direaksikan dengan asam sifat pekat dalam keadaan dingin Menghasilkan gelembung, tidak berwarna, tidak memiliki warna Baunya menusuk, menghasilkan asap putih pada udara lembab Ketika direaksikan menggunakan lakmus biru Pada lakmus biru akan menjadi warna merah Reaksinya yaitu NACL ditambah H2SO4 menjadi NAHSO4 main plus HCL Kemudian, pada BR main yaitu bromida Jika direaksikan dengan asam sifat pekat dalam keadaan dingin Akan menghasilkan gelembung, memiliki warna coklat Bau, baunya menusuk, menghasilkan asap Dan ketika direaksikan menggunakan lakmus Pada lakmus biru akan berubah menjadi lakmus dengan armen Reaksinya yaitu 2HPR ditambah H2SO4 menjadi BR2 plus SU2 plus SU2 H2O Kemudian, pada iodide Jika direaksikan dengan asam sifat pekat dalam keadaan dingin Akan menghasilkan gelembung Menghasilkan uap ungu jika dipanaskan Kemudian, menghasilkan bau seperti H2SO4 Yaitu reaksinya H2SO4 ditambah HG menjadi H2SO4 plus SU2 plus SU2 Kemudian, pada iodide Jika direaksikan dengan asam sifat pekat dalam keadaan dingin Akan menghasilkan bau khas Bau khas Gas H2SO4 H2SO4 itu ZMS Jadi, dengan H2SO4 menjadi ZMS4 H2SO4 plus SU2 plus SU2 Kemudian, pada karbonat Jika direaksikan dengan asam sifat pekat dalam keadaan dingin Akan menghasilkan gelembung Tidak memiliki warna dan tidak memiliki bau Gas H2SO4 itu Na2CO3 plus H2SO4 menjadi Na2SO4 plus H2O plus SU2 Pada kromat Jika direaksikan dengan asam sifat pekat dalam keadaan dingin Akan menghasilkan perubahan warna Dari kuning menjadi H2SO4 Dengan memiliki reaksi yaitu 2K2Cr2O4 ditambah H2SO4 Menjadi K2Cr2O4 plus H2O plus K2SO4 Nah, anion lainnya tidak berikatan reaksi Dengan asam sifat pekat dalam keadaan dingin Tetapi, pada nitrat Bereaksi menghasilkan kuat coklat Dari NO2 yang dihasilkannya Dan asetat juga memberikan bau khas cuka Jika direaksikan dengan asam sifat pekat dalam keadaan dingin Kemudian, pada umumnya Anion dibagi menjadi 3 golongan Yaitu yang pertama Golongan sifat SO yaitu terdiri dari SO42-sulfat SO32-sulfit PO43-sulfat CR2O42-sulfat CR2O42-sulfat DO2-sulfat DO2-sulfat CO32-sulfat 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 CO43-sulfat 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 Terdiri dari CL-min yaitu Chlorida DR-min yaitu Cromida M-min yaitu Iodida S2-min yaitu Sulfat Kemudian Yang ketiga yaitu Golongan nitrat Terdiri dari NO3-min Citrit NO2-min Natrium dioksida K2H3O2-min yaitu Asetat Kemudian Pada garam-garam BASO4 BASO3 BA2 PO43 BACR2O4 BAPO22 BACO3 BAC2O4 BA3 ASO42 Tidak larut Dalam air Dalam kondisi basah Sedangkan Garam bari yang lainnya Yaitu Mudah larut Berdasarkan Sulfat tersebut Maka Pada Kemisahan Dan identifikasi Untuk golongan Sulfat Dapat dilakukan Dengan penambahan Variasi BACL2 Barium Chlorida Kecuali Barium Kromat Yang berwarna Kuning Barium Barium lainnya Yaitu Berwarna Putih Nah Semisal Jika larut Kompon Mulai diaksankan Dengan asal Nuker Dan ditambahkan Dengan peras Nuker Maka Hanya golongan Amin Harida Yang akan Mengendap Sebagai Garam peras Golongan lainnya Tidak dapat Mengendap Sebagai garam peras Yaitu Mengendap Sebagai AGCR Mengendap Berwarna putih AGDF Mengendap Yang memiliki Warna kuning AGL Memiliki Warna Endapan Kuning Mudah Dan AG2F Memiliki Endapan Warna Hitam Kemudian Panin yang tidak Menunjukkan Uji yang Bernilai Positif Yang tidak Memiliki Endapan Untuk Kedua Golongan Di atas Kemungkinan Mengandung Anion Golongan Nitrat Kemudian Jika Sampel Mengendung Beberapa Ketua Maka Uji Pendahuluan Di atas Tidak cukup Untuk Menuntukkan Adanya Atau Tidak Adanya Suatu Anuas Karena Itu Setelah Pengujian Pendahuluan Dilakukan Maka Perlu Jika Dilakukan Untuk Sesukup Untuk Siap Enion Selanjutnya Ada Contoh Spesifik Beberapa Neon Yang pertama Yaitu Sumpra Diambil Beberapa Tetes Sample Kemudian Ditambahkan Asam Dan Bacl2 Barium Chlorida Jika Pada Pengujian Tersebut Tersebut Terbentuk Pendapan Putih Maka Anuas Sulfat Itu Ada Di Dalam Sulfat Kemudian Chromat Perhatikan Pada Sulfat Pada Uji Yang pertama Sulfat Itu Jika Berwarna Kuning Maka Anuas Chromat Adakan Kemudian Ditambahkan Pada Filtrat Peden Terat Jika Terbentuk Pendapan Kuning Maka Chromat Adakan Kemudian Pada Nistri Diambil Dua Tetes Sampel Kemudian Ditambahkan Tiga Tetes Aslan Sulfat Koks Kemudian Pada Tabung Raksita Sebut Dimirinkan Dengan Sudut 30 Celsi Kemudian Ditambahkan Beberapa Tetes Sulfat Melalui Dinding Tabung Dengan Secara Perlahan-lahan Jika Terbentuk Penjung Coklat Maka Nitrat Terdapat Dalam Tabung Raksita Tersebut Maka Nitrat Ada Di Dalam Kemudian Pada Asetat Diamil Beberapa Kisah Sampel Kemudian Ditambahkan Etanol Perhatikan Nah Jika Pada Kisah Tersebut Memiliki Baunya Terbentuk Seperti Bau Asetat Nah Maka Jika Tersebut Bau Jika Tersebut Bau Seperti Buah-buahan Maka Asetat Ada Di Dalam Sarta Tersebut Kemudian Pada CL N Jika Ditambahkan MK4 Oka Akan Melarutkan Aminon CL N Dan BR N Sedangkan I Tidak Larut Penambahan Aset Lebih Lanjut Dapat Membentuk Pembatan Putih Jika CL N Ada Cukup Sekian Pembahasan Dari Kami Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai